Kalau kita ingin agar kita memiliki pemahaman terhadap sesuatu dengan baik, sering-sering ingat dia. Kalau ingin cinta kepada Nahdlatul Watan, sering-sering ingat perjuangan Nahdlatul Watan dan ikutlah dalam perjuangan itu. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika ada kader Nahdlatul Watan yang memang lahir batin punya kecintaan, kaulan, wa amalan, wa difaan kepada Nahdlatul Watan. Walaupun dia bukan zurriyah, dia bukan cucu, dia bukan cicit, dia bisa dan boleh memimpin Nahdlatul Watan. Ini orang NW karena bapak saya dulu belajar di Pancor. Oh saya orang NW karena saya punya orang tua yang dulu belajar atau dulu kakek saya pernah menuntut ilmu, pernah ngaji di Maulana Syed di Pancor. Tidak cukup untuk sekarang. Ber-NW hanya dengan sekadar menghidupkan ingatan-ingatan yang sifatnya hanya sesaat. Seperti halnya, kalau kita ingin agar kita memiliki pemahaman terhadap sesuatu dengan baik, sering-sering ingat dia. Kalau ingin cinta kepada Nahdlatul Watan, sering-sering ingat perjuangan Nahdlatul Watan dan ikutlah dalam perjuangan itu. Nah, karena itu Bapak-Ibu saya ajak Bapak-Bapak-Ibu semua mari kita ingat organisasi yang dibangun oleh Al-Makfurullah Maulana Syed. Apakah Nahdlatul Watan ini punya modal untuk dia kemudian bisa bertahan dan terus berkembang di masa depan? Itu pertanyaan. Arak ke modal itu? Kalau bicara modal dalam organisasi itu bukan uang. Modal dalam organisasi itu Al-Qiyam, Al-Ahdaf, yaitu rangkaian dari nilai yang hidup di tengah-tengah kita. Kemudian jalinan-jalinan peristiwa yang padanya kita telah melampaui dan melewatinya. Senang, susah dengan semua dinamika perjuangan. Kita lihat perjuangan Nahdlatul Watan. Kalau dari sisi Al-Qiyam, dari sisi nilai-nilai perjuangan, InsyaAllah tidak kurang nilai yang diwariskan oleh Niniqda Maulana Syed untuk kita semua. Alhamdulillah, syukur Bapak Ibu. Karena tidak sedikit organisasi yang diwariskan gedung infrastruktur yang hebat, tapi nilainya kosong melompok. Maka usianya adalah seusia gedung itu. Usianya adalah seusia bangunan megah itu. Bangunan itu hilang, hilang pula organisasi itu. Bahkan ada organisasi yang usianya seusia proposal. Tuan Guru Mahali tahu. Banyak. Usianya seusia proposal. Begitu ada program pemerintah, dibuatlah. Organisasi, bikin akta notaris, setelah itu buat proposal sebaik-baiknya ajukan, minta bantuan. Begitu selesai proyek itu, selesai proposal itu, selesailah organisasi itu. Nah, Datul Watan, Alhamdulillah. Bukan seperti itu. Alhamdulillah. Artinya apa? Bapak-bapak dan ibu-ibu, tiang kita semua ini sudah dibekali. Sudah dibekali. Muzawad. Muzawadun. Dibekali. Bekal. Kan sebaik-baik kita melakukan perjalanan itu berbekal. Dan guru kita ini cinta sama muridnya, maka dibekalilah kita. Dengan bekal-bekal yang tidak hanya bisa dipakai pada masa beliau, tapi bisa dipakai dalam masa-masa perjuangan selanjutnya. Maka kalau kita lihat, bapak-bapak dan ibu-ibu, Alhamdulillah. Dalam hal berorganisasi, dan ini juga menjadi bagian yang perlu kita syukuri. Al-Mahfurlah Maulana Syekh, itu menyiapkan organisasi yang kalau kita lihat dari ukuran zamannya itu cukup modern. Sampai sekarang pun sebenarnya cukup modern dalam arti, semua ketentuan-ketentuan penting, semua hal-hal pokok, semua perangkat yang diperlukan untuk membangun satu struktur organisasi, itu ada di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nah ini perlu kita syukuri. Jadi salah satu yang perlu kita syukuri bahwa Al-Mahfurlah Maulana Syekh, memang datang kembali dari Mekah itu tahun 30-an, tapi pikiran beliau itu jauh sekali ke depan. Tanpa membuat ADART, tanpa membuat satu organisasi khusus yang namanya Nahdlatul Waton, apakah madrasah-madrasah itu bisa berjalan pada waktu itu? Bisa Bisa berjalan. Tahun 37 dibangun NBDI, tahun 42 dibangun NBDI, baru beberapa belas tahun setelah itu dibangun organisasi. Maknanya apa? Madrasah-madrasah itu bisa jalan tanpa adanya organisasi. Kalau lihat kebutuhan saat itu, kebutuhan membangun organisasi, itu bukan minat daruryat. Dia tidak sesuatu yang darurat. Yang namanya darurat, kalau dia tidak ada, macet semuanya. Kalau dia tidak ada, rusak semuanya. Tapi tidak. Tanpa ada organisasi saat itu, madrasah sebenarnya bisa jalan. Tapi kenapa Al-Makfurullah Maulana Sheikh membangun organisasi Nahdlatul Waton? Karena beliau memiliki visi yang jauh ke depan. Bahwa memang konsolidasi dari potensi umat itu tidak cukup kalau wadahnya hanya madrasah-madrasah. Maka perlu dibangun organisasi yang modern. Ukuran modern itu adalah strukturnya jelas. Ukuran modern itu ada anggaran dasar, ada anggaran rumah tangga. Pemimpinnya itu dipilih dalam proses pemilihan yang dapat dipertanggungjawabkan. Bukan dengan proses wangsit, bukan dalam proses mimpi, tapi ada muktamirin. Ada peserta muktamirin, ada peserta konferensi, ada peserta musyawarah, dan seterusnya. Itulah yang memilih pemimpin. Itu nilai Bapak-Bapak. Jadi untuk kita, kalau kita lihat ADART, jangan hanya dilihat ADART itu saja. Tapi masuklah ke dalam makna dibalik ADART itu. Apa artinya? Bahwa Al-Makfurlah menyiapkan nilai-nilai yang harus kita pedongani untuk membangun organisasi kedepan. Maka saya katakan di sini, supaya ADART paham-paham si dunia pengurus organisasi. Bahwa Al-Makfurlah maulana syih, itu orang yang paling tahu menempatkan segala sesuatu. Kalau ibaratnya ada wadah, ini wadah keluarga, ini wadah umat, ini wadah pengajian, ini wadah organisasi. Jangan dicampur adukkan satu sama lain. Untuk berorganisasi, ya ada ADART-nya, ada prosesnya. Untuk pengajian, ada juga. Maka, salah satu nilai yang diajarkan oleh Al-Makfurlah, beliau ini kan seorang farodi, ahli fara'id. Yang namanya ahli fara'id itu, orang yang Jerman. Jelas, untuk kita ilmu fara'id itu, saya sih mau setengah, saya sih mau sepertiga, saya sih mau dua pertiga, saya sih mahjub, saya sih mau seperenem, saya sih mau seperdelapan, lengkap, detik. Beliau seorang fara'id, ahli fara'id. Maka beliau pandai dan memastikan supaya setiap hal itu diletakkan sesuai dengan tempatnya. Untuk organisasi, ada prosesnya. Maka dalam hal ini, Bapak-Bapak, Ibu, sekarang saya, kebetulan saya ini cucu Al-Makfurlah, sekarang memimpin. Tidak menutup kemungkinan, dalam konteks organisasi, tidak menutup kemungkinan. Entah kapan, bisa waktu dekat, bisa waktu agak lama, bisa waktu entah. Nah, nanti kita lihat bagaimana sejarah bergerak, karena sejarah punya hukumnya, ada sunatullahnya. Tapi tidak menutup kemungkinan, ketika ada kader Nahdlatul Watan, yang memang lahir batin, punya kecintaan, kaulan, wa amalan, wa difaan kepada Nahdlatul Watan, walaupun dia bukan zurriyah, dia bukan cucu, dia bukan cicit, dia bisa dan boleh memimpin Nahdlatul Watan. Dia bisa dan boleh memimpin Nahdlatul Watan. Tempat keluarga jelas, Anakku rawhun, rawhanun, wa zurriyatihima, jelas. Dengan hak-hak warosahnya, jelas. Hukukul irti muhaddadatun, fis syariah, jelas. Tuh, satu kotak. Kotak pribadi, jelas. Makanya dulu, Umi Tiam, cerita. Setiap kali membagi warisan untuk beliau dan adik beliau, yaitu Umi Hajah Siti Rehanun, selalu Al-Makfurullah nih itu memanggil berdua. Lalu ada yang mempersaksikan. Nih, rawhun, nih bagian, Nih, bagian kamu nih. Nah ya Rehanun, Nih bagian kamu nih. Jelas. Jadi, kotak atau wadah yang namanya urusan pribadi, jelas. Urusan keluarga, jelas. Urusan organisasi, jelas. Urusan pengajian, jelas. Urusan pengajian, bukan urusan organisasi. Ada beberapa murid Al-Makfurullah, Mualana Syihni Nidah. Sebagian masih hidup, sebagian sudah wapak. Datang Al-Makfurullah memberi pengajian ke suatu tempat. Lalu bersama beliau itu, ada murid beliau. Ada Tuan Guru Haji Anas. Hashri, misalnya. Eh, jemaah. Bareh si ngerusang pengajianku, nih. Si ngerusang pengajianku, nih. Muridku Tuan Guru Haji Anas. Diteruskan. Ada di Lombor Tengah, misalnya. Pengajian. Beliau didampingi oleh murid beliau. Tuan Guru Haji Mahmud Yasin, misalnya, al-Makfur. Eh, jemaah. Nih. Si ngerusang pengajianku. Tuan Guru Haji Mahmud. Pernah tak dengar seperti itu? Pernah. Banyak. Meneruskan pengajian. Meneruskan pengajian di situ. Dan di situ ada doa. Dalam hal murid khusus. Nih, murid-muridku ingat. Nih, Tuan Guru Haji Musin Makbul. Tahu. Ngendeng ijazah. Nih, si ngerusang. Tahu ngendeng ijazah, murid khusus. Ya, si ngerusang. Ya, si kubeng hak. Dia yang saya berikan kewenangan. Di murid khusus. Bukan di organisasi. Di pengajian. Bukan di organisasi. Apa yang berlaku di organisasi? Yang berlaku di organisasi adalah keseluruhan aturan-aturan yang mengatur kita dalam berorganisasi. Semua sudah diletakkan oleh al-Makfurlah. Masing-masing pada tempatnya. Dan disitulah esensi keadilan dari pemimpin. Yaitu meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Dan itu perlu wajib untuk kita syukur. Alhamdulillah. Semua sudah ditempatkan. Maka sekali lagi dalam hal berorganisasi. Dalam hal berorganisasi. Siapapun kadernah datul watan. Apakah dia zurriyah maupun bukan zurriyah. Ketika dia dianggap oleh muqtamirin. Peserta muqtamar. Yang mewakili keseluruhan elemen perjuangan. Nah datul watan. Yang memiliki hak suara. Memiliki hak suara di muqtamar. Atau misalnya untuk tingkat wilayah. Memiliki suara di musyawarah wilayah muswil. Atau di daerah musyawarah daerah. Dia punya hak. Punya hak suara berdasarkan aturan. Hadir. Kemudian semua ADART organisasi terpenuhi disitu. Maka latar belakang keturunan. Tidak menentukan. Kenapa? Karena tidak ada tertulis dalam ADART kita. Bahwa yang menjadi pemimpin organisasi. Nah datul watan. Haruslah cucu, cicit, atau keluarga dari pendidik. Tidak ada. Terima kasih. Terima kasih.